How to Win Friends and Influence People Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain Oleh Dale Carnegie Bagian yang pertama, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia Bab ketiga, dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya Dia yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi Part ke satu Saya sering memancing saat musim panas Secara pribadi, saya sangat suka arbei dan krem Tapi, saya mendapatkan bahwa untuk beberapa alasan aneh, ikan ternyata lebih suka cacing Maka, saat saya pergi memancing, saya tidak memikirkan apa yang saya inginkan Saya tidak memasang arbei dan krem sebagai umpan di kaya Tetapi, saya menggantungkan seekor cacing atau belalang di depan si ikan Dan berkata, kau menginginkan ini bukan? Mengapa Anda tidak menggunakan akal sehat ini saat Anda memancing orang lain? Hal itu yang dilakukan Lloyd George, Perdana Menteri Inggris yang terkenal selama Perang Dunia Pertama Ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia berhasil tetap berkuasa Sementara para pemimpin perang lainnya telah dilupakan Dia menjawab bahwa apabila posisinya yang bertahan di atas ini mungkin disebabkan satu hal Hal itu adalah karena hasil belajarnya bahwa kita perlu memasang umpan yang sesuai dengan ikannya Mengapa harus berbicara tentang apa yang kita inginkan? Itu kekanakan Absurd Tentu saja Anda berminat dengan hal-hal yang Anda inginkan Anda akan selamanya berminat terhadap hal itu Tapi tak seorang lain pun yang berminat Kita semua persis seperti Anda Kita berminat terhadap apa yang kita inginkan Jadi, satu-satunya cara di bumi ini untuk mempengaruhi orang lain adalah berbicara tentang apa yang mereka inginkan Dan tunjukkan kepada mereka bagaimana cara memperolehnya Ingat itu, tatkala Anda mencoba menggerakkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu Kalau misalnya Anda tidak ingin anak-anak Anda merokok Jangan memberi ceramah kepada mereka Dan jangan membicarakan tentang apa yang Anda inginkan Melainkan, tunjukkan kepada mereka bahwa rokok mungkin akan membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tim bola basket Atau tidak bisa memenangkan lari 100 meter Ini adalah hal yang baik untuk diingat lepas dari apakah Anda berurusan dengan anak-anak atau anak sapi atau simpanse Sebagai contoh, suatu hari Ralph Waldo Emerson dan putranya berusaha menghela seekor anak sapi agar masuk ke kandangnya Namun, mereka membuat kesalahan yang lazim karena hanya memikirkan tentang apa yang mereka inginkan Emerson mendorong dan putranya menghela Tapi sapi itu hanya melakukan persis seperti apa yang sedang mereka lakukan Dia hanya memikirkan apa yang dia inginkan Maka dia mengeraskan kakinya dan dengan keras kepala menolak meninggalkan padang rumput itu Seorang pembantu bangsa Irlandia melihat kejadian ini Dia tidak bisa menulis esai dan buku Tapi setidaknya dalam peristiwa ini Dia lebih memiliki pengertian kuda atau pengertian anak sapi dibandingkan dengan Emerson Dia memikirkan tentang apa yang diinginkan si anak sapi Maka dia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut si anak sapi Membiarkan anak sapi itu mengisap jari-jarinya Anda ingin melakukan tindakan baik yang tidak memikirkan diri sendiri dan mulia Dalam banyak hal yang telah Anda kerjakan Anda telah melakukannya untuk diri sendiri Kalau Anda tidak menginginkan perasaan itu lebih besar daripada keinginan Anda akan uang Anda tidak akan menyumbangkan uang Anda Tentu saja Anda bisa juga memberi sumbangan itu karena Anda malu menolak Atau karena seorang pelanggan meminta Anda untuk melakukannya Namun satu hal sudah pasti Anda memberi sumbangan karena Anda mengharapkan sesuatu Harry A. Overstreet dalam bukunya yang memberi pencerahan Influencing Human Behavior berkata Tindakan keluar dari apa yang secara mendasar kita harapkan Dan nasihat terbaik yang bisa diberikan kepada para calon pembujuk Apakah dalam bisnis, di rumah, di sekolah, dalam politik adalah Pertama, bangkitkan hasrat orang lain Dia yang bisa melakukan hal ini memiliki seluruh dunia bersamanya Dia yang tidak bisa akan berjalan di jalan yang sepi Andrew Carnegie, seorang anak Skotlandia yang sangat miskin Yang mulai bekerja dengan upah 2 sen per jam Dan akhirnya menyumbangkan 365 juta dolar Belajar lebih dini tentang kehidupan Bahwa satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain Adalah berbicara tentang apa yang mereka inginkan Dia bersekolah hanya 4 tahun Namun dia sudah belajar bagaimana menangani orang lain Untuk menjelaskannya, ipar perempuannya yang mengkhawatirkan 2 anak laki-lakinya Mereka berada di jail Dan mereka sangat sibuk dengan urusan mereka sendiri Sehingga mereka tidak peduli untuk menulis surat ke rumah Dan tidak menaruh perhatian apapun pada apa yang ditulis ibunya Kemudian Carnegie bertaruh 100 dolar Bahwa dia bisa mendapat balasan surat dari mereka Bahkan tanpa memintanya Seseorang menyambut taruhannya Jadi dia menulis kepada kedua penakannya ini Dengan gayanya yang seperti mengobrol Menyebutkan dengan santai Bahwa dia mengirimkan masing-masing uang 5 dolar Namun dia sengaja tidak memasukkan uang itu Kemudian datang balasan-balasan surat Yang mengucapkan terima kasih pada Paman Andrew Untuk surat yang baik hati ini Dan Anda bisa menyelesaikan sendiri kalimat ini Demikian How to influence and influence people Bagian ke satu Bab ketiga Part yang pertama Saya Roswita Anggrani Sampai jumpa pada part selanjutnya Terima kasih